Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Genre Hai sahabat Genre semua Perkenalkan nama saya Cigiska Saya berasal dari Big Air Bening SMP Negeri 2 Padang Panjang Apa kabar sahabat Genre semua Semoga kita semua sehat Terhindar dari segala penyakit Dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Nah sahabat Genre semua Iqis mau nanya nih Menurut sahabat semuanya Apakah kita sebagai remaja Harus memiliki rencana untuk masa depan Pastinya harus lah ya sahabat Malahan wajib lagi Karena Remaja yang berencana Pasti dia memiliki tujuan hidup Yang jelas Keren kan sahabat Untuk itulah Sekarang ini Iqis akan membawakan podcast Genre Dengan tema Remaja berencana itu keren Sebelumnya Iqis udah nanya-nanya kan Sama sahabat Bahwa kita sebagai remaja Harus memiliki Masa depan Untuk mencapai masa depan yang bagus Ada beberapa hal nih Yang harus diperhatikan Terkhusus untuk remaja Hal apakah itu Yang pertama Pendewasaan usia perkawinan Pendewasaan usia perkawinan Termasuk rencana masa depan kan sahabat Usia ideal untuk perkawinan yaitu 21 tahun untuk perempuan Dan 25 tahun untuk laki-laki Pendewasaan usia perkawinan ini Merupakan program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kemudian Pendewasaan usia perkawinan Ternyata Merupakan suatu kerangka Yang tersusun oleh Tiga masa produksi Yang pertama Masa menunda perkawinan Dan kehamilan Yang kedua Masa menjarangkan kehamilan Dan yang ketiga Masa mencegah kehamilan Nah Perlu sahabat ketahui Beberapa alasan Mengapa kamu perlu Menunda kawin pertama Dan kehamilan pertama Khususnya yang berkaitan Dengan kesiapan fisik Serta risiko yang dapat Kemualami Seperti Kondisi rahim Belum optimal Sehingga dapat mengakibatkan Risiko kesakitan Dan kematian Serta Kemungkinan timbulnya risiko medis Seperti keguguran Reklamasia Eklamasia Dan lain-lain Yang kedua Hindari pergaulan bebas Kita sebagai remaja yang berencana Harus pandai bergaul Dalam kehidupan sehari-hari Karena Apabila kita salah pergaulan Maka Masa depan kita akan hancur Contohnya nih ya Kita melakukan sek bebas Pasti banyak yang dirugikan ya sahabat Seperti orang tua Guru Teman Keluarga Dan yang paling dirugikan Adalah diri sendiri Dan masa depan kita akan hancur Jadi Kita haruslah menghindari sek bebas Yang ketiga Hindari narkoba Kita remaja berencana Ini kan sahabat Apakah kalau kita menggunakan narkoba Masa depan kita akan bagus? Hmm Pasti jawabannya tidak kan sahabat Itu pun sudah sahabat ketahui Jadi Kita haruslah menghindari narkoba Karena Narkoba banyak memiliki dampak negatif Salah satunya berdampak kepada masa depan Yang keempat Hindari menikah di usia muda Kita sebagai remaja berencana Harus menghindari pernikahan di usia muda Karena Risiko yang akan dialami sangat besar Nah yang perlu sahabat ketahui Bahaya menikah di usia muda Salah satunya terjadinya KDRT Atau kekerasan dalam rumah tangga Karena Belum adanya kesiapan fisik Mental Emosional Dan ekonomi Nah Sahabat genre semua Tadi kita sudah bahas tentang Empat hal yang harus diperhatikan Untuk mencapai masa depan yang berencana Dari pembahasan kita tadi Dapat kita ambil kesimpulan Yang pertama Penduasan usia perkawinan Yang kedua Hindari sek bebas Yang ketiga Hindari narkoba Dan yang keempat Hindari menikah di usia muda Itulah sahabat genre Kita sudah membahas Remaja berencana itu Keren Sampai disini dulu podcast kita ya sahabat Semoga podcast ini mudah dipahami Dan kita bisa kembali beraktifitas seperti biasa Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya sahabat Saya Cigiska Saya pamit Kalau ada kesalahan Saya mohon maaf Saya akhiri dengan Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kendre Peak Urbaning Berbagi informasi Ingatkan sesama